Kacang Kedilai Kacang Kedilai Setelah mendidih, susu kedelai kemudian dipindahkan dari wajan ke dalam tong atau bak dengan memakai saringan kain mori kasar atau kain belacu. Agar susu kedelai dapat mengeras menjadi tahu, ditambahkan koagulan atau bahan pengental, yang paling umum adalah dengan mencampurkan asam cuka. Jika gumpalan tahu sudah mulai mengendap, segera tuangkan ke dalam alat pencetak tahu yang diberi alas kain belacu. Gumpalan tersebut selanjutnya ditempa selama sekitar 2 menit untuk memeras habis air yang masih tercampur dalam adonan tahu. Terakhir, adonan tahu yang telah berbentuk kotak padat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Menggunakan bahasa Tiongkok, tahu berasal dari kata te atau tau yang berarti kedelai, dan hu yang bermakna hancur menjadi bubur. Ditemukan oleh Pangeran Liu An dari kota Huainan, tahu muncul pertama kali saat kepemimpinan dinasti Han di tahun 164 sebelum masehi. Festival tahu kemudian rutin digelar di kota Huainan. Menurut catatan sejarah, di Indonesia persebaran tahu konon dimulai dari kota Kediri. Tahu dibawa oleh tentara Kubilaikan saat ndak menyerang Raja Kartanegara pada tahun 1292. Tahu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara dan hadir dalam berbagai macam olahan. Walaupun bukan berasal dari kota Semarang, namun aneka hidangan berbahan tahu cukup populer, dan bahkan menjadi ciri khas kota ini. Salah satunya adalah tahu bakso, yang dikenal sebagai oleh-oleh khas Semarang. Salah satu produsen tahu bakso yang cukup terkenal, terdapat di wilayah kerobokan Semarang, Jawa Tengah. Permisi, Bu. Tahu bakso kuning, ya? Iya, Mas. Ada yang bisa buat dicobain, Bu? Oh, bisa. Silahkan. Ini, Mas. Wih. Ini cocok pakai sambal kecap. Oh, sambal kecap. Iya. Tahu bakso khas Semarang biasanya disajikan dengan isian berbahan dasar daging sapi ataupun ikan. Kali ini saya mencoba tahu bakso ikan. Ini, bagian ikannya banyak ya? Sepertinya berasa-berasa banget ya? Iya, tahunya dikit. Nah, itu baru mantap ya, Bu ya? Belum satu lagi, Bu. Boleh, boleh. Semua juga nggak apa-apa. Nggak aja, Bu, tahu saya lapar, Bu. Menggunakan ikan berjenis kakap, tahu bakso ini terasa sangat gurih. Bu, itu ngapain? Itu baru produksi, kalau mau ke sana, monggo. Oh, itu lagi produksi? Iya. Siapa yang lihat boleh, Bu? Boleh. Masuk, Bu. Tuh, monggo. Sejak tahun 2008, Buning memproduksi tahu bakso hasil resepnya sendiri. Usaha ini atas niatan ingin menambah penghasilan keluarga. Akhirnya, Buning berhasil membantu sang suami membiayai sekolah keempat anaknya. Tak disangka, melalui usahanya ini, Buning juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar rumahnya. Hal ini sejalan dengan misinya sebagai istri lurah dan ketua PKK di wilayah itu. Sajian ini sebetulnya sangatlah sederhana. Adonan bakso ikan dimasukkan ke dalam tahu kulit berjenis pong, alias tanpa isi. Hal inilah yang membuat tahu bakso menjadi sangat lezat, karena isiannya lebih terasa dibanding tahunya. Bu, tapi ngomong-ngomongnya bahannya apa saja itu? Bahannya ikan kakap filet. Kakak filet ya? Ya, karena sudah di filet itu, terus pakai bumbu, digiling. Digiling sama tepung tapioca itu, kasih bumbu komplit. Digiling kalau sudah jadi seperti ini. Diproses seperti membuat adonan bakso pada umumnya, bawang putih, merica, telur, tepung kanji, dan kakap filet yang telah dihaluskan dicampur hingga merata. Untuk memajukan usaha kecil di sekitar rumahnya, Buning menerima pasokan tahu kulit dari para pengrajin tahu yang terdapat di sekitar rumahnya. Hal ini juga memudahkan untuk memantau standarisasi kualitas tahu yang digunakan. Loh, itu mau dibawa kemana, Bu? Dikukus, Mas. Enggak, kalau mau lihat. Oh, apaan berikutnya? Iya. Asik. Tahap selanjutnya adalah pengukusan. Tahu disusun dalam panci dan dikukus selama 15 menit. Cara ini juga membuat tahu bakso yang dihasilkan lebih gurih daripada tahu bakso yang direbus. Karena sari ikan tidak larut dalam air. Setelah matang, tahu terlebih dahulu ditiriskan dan didinginkan agar tak mudah basi. Bu kalau mauin sebe yang kukus. Masih plate ini ya, kita cobain ya satu ya. Masih anget. Uh, ini masih panas banget. Yang tadi kan sudah asin, kalau ini kan belum. Salah satu makanan sehat ya. Bahannya tahu, dalamnya ikan. Ikan, ikan laut. Ikan laut. Di sini, tahu bakso dikemas dengan dua cara yang berbeda. Yaitu tanpa vakum yang hanya tahan selama 24 jam di suhu normal. Kemasan vakum yang tahan 4 hari tanpa masuk almari pendingin. Saya beli dong, Bu. Yang biasa aja ya. Boleh. Aduh. Makasih ya, Bu. Iya, Mas. Ini sudah disuruh nyobain. Dan saya lihat ke belakang produksinya keren juga. Makin lancar, makin sukses ya, Bu. Ya, saya didoakan lancar juga, Bu. Iya, lancar apanya, Mas. Semuanya. Amin. Saya pamit ya, Bu. Iya, Mas. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain karena rasa, harga dan manfaatnya bagi kesehatan, perkembangan usaha makanan berbahan dasar tahu di Semarang tak dapat dipisahkan dari banyaknya warga keturunan Tionghoa yang bermukim di sana. Keberadaan mereka berawal dengan adanya pemberontakan oleh warga Tionghoa di Batavia terhadap kolonial. Pemerintah India-Belanda kemudian melokalisirnya di kota Semarang. Beberapa hidangan berbahan tahu yang merebut lidah masyarakat Semarang adalah tahu gimbal. Hidangan yang memadukan potongan lontong, tahu goreng, gimbal, udang, irisan kol, selerri, dan tambahan telur ceplok. Dengan siraman saus kacang, kuah bawang putih, dan kecap ini, Acapkali menjadi teman menikmati suasana sore hari bagi para pemuruh kuliner di kota ini. Selain tahu gimbal, kota Semarang masih memiliki hidangan berbahan dasar yang tak kalah legendaris, yakni tahu pong. Hadir sejak tahun 50-an, saya mendatangi salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gajah Mada Semarang. Misi, misi. Wow, yang pong mana pong? Ini? Iya. Kenapa dibilang pong atau, Pak? Karena diambil dari kata kopong. Oh, kopong. Oh, jadi maksudnya kosong dalamnya, tahunya? Iya, nanti tahunya jadi ngembang, dalamnya kosong, kering gitu. Oh, gitu? Tapi dalamnya kosong, ya. Mbak Lestari dan Bu Sigit merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha tau pong warisan sang kakek dan neneknya. Berasal dari tahu putih dengan jenis khusus, tahu digoreng dalam minyak panas dalam waktu yang cukup lama dengan api besar. Rongga dalam tahu semakin lama akan membesar dan menghasilkan tahu pong. Oh, ada telurnya juga, Pak? Iya, ada. Oh, iya, iya, iya. Wesky? Sudah, sudah kering. Mas, ini sudah satu porsi, nih. Aku nyobain, nih. Boleh. Aduh, ya Allah. Ya, memang gitu. Jadi, kalau sudah kering... Kepelentikan api, oh, asan, ini minyaknya. Terus, gimana? Nah, ini nanti kalau digoreng lama, kopong, nih? Iya, embang. Oh, gitu. Kalau dalam proses embangnya itu memang notik-notik gitu. Notik-notik, ya? Iya. Ini sudah matep, belum? Belum. Berapa lama, mbak, ini, goreng ini? Ya, sekitar 3-5 menit. Oh, 3-5 menit. Oh, dibalik aja itu, ya? Oh, dibalik aja? Jangan gosong kayak saya, nanti kalau dibalik, ya? Iya, gosong. Satu porsi tahupong komplit disajikan bersama telur bebek rebus, tahu goreng setengah kering, dan gimbal. Setiap harinya, tak kurang dari 100 porsi tahupong yang dibanderol dengan harga Rp28.000 ini, rudes disantap pelanggan. Wih! Wah, asik! Benar. Wah, ada ininya? Iya, ini ada acar timun, acar lobek, sama capi. Suabel. Makasih, ya, mbak. Maaf dulu, ya? Iya, silahkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Kita lihat, yang pong itu yang mana? Ini dia. Datanya sih, ini bimpong-pongnya. Ini pong nggak, ya? Kita lihat aja. Oh, iya. Gadesinya. Jadi kekuatannya itu sebenarnya tahupong ini ada di ininya, nih. Kayaknya kita makan empe-empe, ya? Kalau empe-empe itu kan cukonya juaranya. Ini dia, nih. Si sambal kecap ini ada bersama dengan petisnya. Suara banget. Ini mumtas. Nah, ini ada dua acar sebenarnya. Jadi acar timun sama lobak. Saya cobain yang timun dulu. Kalo dodo-odo manis sedikit, agak-agak manis, ya? Manis-manis asam. Namanya juga acar. Kayak lobak. Dua-duanya asam. Ini rada manis. Kalo ini lobaknya masih dominan banget. Namanya juga acar lobak, ya? Terletak di pesisir pantai Jawa, Semarang termasuk salah satu daerah penghasil udang. Itulah mengapa bakawan udang alias gimbal acap kali hadir sebagai pendamping dalam berbagai hidangan. Ini nikmatnya si gimbal ini. Crispy-nya masih dapet, ya? Memang tepungnya agak tebal. Tapi kena dengan petis ini, wuduh. Kombinasi crispy dan nikmatnya asam manis di ini. Petis-nya, juara. Ini hauce. Sencing pink.